Intro Negara-negara Amerika Selatan dikenal dengan populasinya yang padat dan gaya hidup yang sederhana. Karena faktor-faktor ini, kita dapat dengan mudah mengetahui tingkat kejahatan dan konflik yang terjadi di wilayah tersebut. Namun di antara negara-negara Amerika Selatan ini terdapat negara yang damai dan makmur, dengan populasi yang sangat sedikit dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Uruguay adalah negara berdaulat terkecil kedua setelah Suriname, dan wilayah dengan luas terkecil ketiga setelah Suriname dan Guyana Perancis di Amerika Selatan. Tempat ini terletak di bagian selatan Amerika Selatan, wilayah seluas 181.034 km persegi ini hanya dihuni oleh 3,5 juta orang. Sepak bola adalah olahraga paling populer di Uruguay. Tercatat, Uruguay pernah dua kali meraih medali emas atau menjadi juara cabang olahraga sepak bola di Olimpiade, yakni pada 1924 dan 1928. Seperti diketahui, Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, dan Olimpiade dianggap sebagai pesta sepak bola terbesar kala itu. Uniknya, Uruguay adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki tanda jalan khusus untuk memperingatkan mobil, bahwa mungkin ada anak-anak yang bermain sepak bola di jalan. Seberapa besar populasi yang ditampung negara-negara Asia Selatan di wilayah yang jauh lebih kecil, kita dapat mengatakan bahwa Uruguay tampak sangat menarik bagi mereka yang tidak menyukai tempat-tempat ramai. Ingat bahwa di Asia Selatan, Bangladesh dengan luas 148.000 km persegi menampung 169 juta orang, bandingkan dengan Uruguay yang menempati wilayah yang jauh lebih besar dengan populasi kecil. Nama Uruguay berasal dari bahasa Guarani dari Paraguay, yang berarti sungai burung-burung yang dilukis. Uruguay sering disebut sebagai Swissnya Amerika Selatan, Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa meskipun perekonomian sedang mengalami kesulitan dan kesenjangan pendapatan di benua ini, Uruguay tetap mempertahankan perekonomian yang stabil dan tangguh, sehingga kesenjangan pendapatan di antara warganya tidak membengkak. Uruguay adalah anggota pendiri perserikatan bangsa-bangsa, negara ini menghargai rakyatnya. Misalnya jika Anda memiliki karyawan yang bekerja 8 jam sehari, Anda dapat berterima kasih kepada Uruguay. Karena negara ini adalah negara pertama di dunia yang memperkenalkan dan melegalkan jam kerja 8 jam sehari. Uruguay dianggap sebagai salah satu negara paling berkembang secara sosial di Amerika Latin. Negara ini menduduki peringkat tinggi dalam ukuran dunia mengenai isu-isu hak pribadi, toleransi, dan tanpa memandang ras, termasuk penerimaannya terhadap komunitas LGBT. Negara ini telah melegalkan konsumsi dan produksi ganja, pernikahan sesama jenis, prostitusi, dan aborsi. Demikian pula perempuan di Uruguay diberikan hak untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilu. Selain itu, tidak ada dominasi atau tekanan agama di negara ini, dan pendidikan agama tidak disediakan di sekolah-sekolah di negara ini. Ibu kotanya memiliki nama yang menarik yaitu Montevideo. Kota ini adalah jantung Uruguay dan berfungsi sebagai kota pelabuhan wisata dan komersial. Mayoritas impor dan ekspor perekonomian negara difasilitasi melalui pelabuhan kota ini untuk kegiatan komersial dari benua lain. Populasi kota ini berjumlah sekitar 1,5 juta jiwa, yang berarti hampir setengah dari populasi negara tersebut tinggal di sini. Uruguay adalah sebuah negara kecil di Amerika Latin, negara ini berbatasan dengan Argentina di barat dan barat daya serta Brasil di utara dan timur laut, serta berbatasan dengan Rio de la Plata di selatan, dan samudera Atlantik di tenggara. Jika Anda mengamati kehidupan sehari-hari masyarakat di Uruguay, Anda dapat melihat bahwa mereka memiliki kehidupan yang sangat glamor dan damai. Apalagi bertemu dan berteman dengan wanita Uruguay bisa menjadi surga dunia. Orang Uruguay berpikiran terbuka dan ramah serta hangat. Mereka sangat ramah dan akan membuat perjalanan Anda di Uruguay lebih seru. Jadi saat bertemu dengan orang Uruguay, jangan ragu untuk berkomunikasi dengan mereka. Mereka tidak hanya akan memperkenalkan negaranya dengan cara terbaik, tetapi mereka juga ingin menjalin hubungan serius dengan Anda. Orang-orang di Uruguay berbicara bahasa Spanyol, namun di wilayah yang dekat dengan perbatasan dengan Brazil, Anda mungkin juga bertemu dengan penutur bahasa Portugis. Ketika Anda tiba di negara ini, kesulitan utama Anda pasti terkait dengan bahasa, terutama di kalangan penduduk parubaya dan lebih tua yang berbicara selain bahasa Spanyol atau bahasa Portugis. Jika Anda bertanya-tanya mengapa negara tersebut tidak memiliki bahasanya sendiri, Anda dapat memahami bahwa bahasa ini berakar pada proses sejarah di masa lalu. Negara ini pernah berada di bawah kekuasaan kolonial Spanyol dan Portugal, Inggris kemudian juga ikut terlibat di kawasan tersebut, namun mereka menarik diri dari Uruguay setelah Perang Dunia Kedua. Uruguay adalah tempat yang aman untuk pariwisata, dan memiliki jaringan perdagangan yang bahkan meluas ke Cina. Uruguay saat ini menghasilkan daging terbaik di dunia. Seolah-olah data itu tidak cukup memuji industri daging Uruguay, menurut majalah ilmiah, orang-orang Uruguay adalah konsumen protein hewani terbesar di dunia. Selain itu, menurut penelitian, Uruguay adalah negara yang mengekspor daging paling banyak perpenduduk di dunia, tidak hanya karena budaya memanggang, tetapi juga kualitas daging sapi Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan ini juga beruntung memiliki simpanan emas. Banyak aktivitas terutama dalam penambangan emas, tetapi saat ini mengalami penurunan produksi disebabkan oleh curah hujan tinggi dan kadar emas yang lebih sedikit ditambang. Upah minimum di Uruguay adalah sekitar 20 ribu peso setara dengan sekitar 8 juta 500 ribu rupiah. Karena itu, meskipun negara ini relatif makmur mengingat rata-rata pendapatan penduduknya, tetapi mereka masih tertinggal dari Eropa dalam hal pendapatan. Masyarakat negara ini mengusung budaya latin, wajar jika melihat dua orang menari tanggo sambil berjalan-jalan. Bangunan di pusat kota menyerupai bangunan klasik Spanyol dan Portugis. Gaya arsitektur-arsitektur ini setidaknya berusia 100 tahun dan di tengah bangunan modern saat ini, gaya arsitektur ini memberikan suasana bersejarah pada kota ini. Di Uruguay Anda akan menemukan banyak musisi jalanan dan transportasi umum sangat berkembang dan melihat orang-orang menunggang kuda di pusat kota. Terlebih lagi kota ini memiliki kawasan pejalan kaki yang luas dan bangunan abu-abu di sepanjang kawasan pejalan kaki. Negara ini dilaporkan memiliki jumlah ternak yang sangat banyak, dengan lebih dari 12 juta ekor sapi dan 5 juta orang Uruguay mengonsumsi daging. Ini benar-benar tanah merdeka, salah satu contoh paling jelas adalah semua warganya bisa mengunjungi kasino. Perjudian legal di negara ini dan Anda akan menemukan banyak kasino terutama di ibu kotanya, Anda juga dapat berjalan-jalan dengan aman, dan pencurian dan perampokan sangat jarang terjadi di Uruguay. Biaya hidup di Uruguay adalah yang paling mahal di antara semua negara di Amerika Selatan. Misalnya, jika Anda ingin makan hamburger di restoran biasa, Anda harus membayar kurang dari 300 peso atau sekitar 129 ribu rupiah. Bahkan harga air di sebagian besar tempat adalah sekitar 45 ribu rupiah yang cukup mencengangkan. Uruguay memang surga liburan bagi mereka yang memiliki dana besar. Faktanya, beberapa orang yang tiba di Uruguay setelah mengunjungi Argentina, mungkin menganggap tempat ini agak membosankan. Di Uruguay Anda akan sering melihat anak-anak muda dengan laptop di jalanan, hal ini karena pemerintah menyediakan laptop baru bagi siswa yang mulai masuk sekolah dasar, sehingga setiap anak di sini mempunyai komputer sendiri. Orang Uruguay umumnya berkulit sawo matang sehingga mereka lebih mirip orang Brazil daripada seperti tetangganya Argentina, dan ketika Anda melihat wajah orang-orang Uruguay, Anda akan merasakan sikap yang tenang dan dewasa. Saat malam tiba, Anda dapat menyaksikan berbagai tempat yang dipenuhi orang-orang yang berpenampilan rapi, kehangatan dan keterbukaan masyarakat Amerika Latin terlihat jelas dari ekspresi dan gerak-gerik mereka. Kesimpulannya, Uruguay mungkin mahal untuk hidup permanen, tetapi dalam hal keselamatan dan hak asasi manusia, negara ini benar-benar mirip dengan Swiss Amerika Selatan. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silakan klik tombol suka dan berlangganan. Terima kasih telah menonton,